Oke, saat ini saya mau spesifik bertanya soal para pasien kasus positif COVID-19 yang saat ini memang sudah diumumkan oleh pemerintah. Dokter, saya mau tanya, jadi kalau kemudian sudah dipastikan hari ini ada dua yang positif COVID-19, apa sih yang akan dilakukan terhadap mereka oleh rumah sakit? Jadi kita akan melihat keadaan dia, apa ada keluhan, apa kita akan menangani. Oke, tapi yang jelas mereka di isolasi ya, sendiri-sendiri? Yes, isolasi. Oke, pemantauannya seperti apa? Pemantauan kita akan melihat progres tiap hari, terutama misalnya sesa nafas, kalau dia progres misalnya sesa nafas atau berkurang berarti dia getting better, lebih baik. Misalnya batuk berkurang, panasnya nggak ada, sesanya berkurang, itu kita lebih baik. Jadi kita cuma kayak palliatif terapi saja pada pasien-pasien begini, karena ini suatu penyakit yang self-limiting disease yang bisa sembuh-sembuh sempurna. Oke, kalau kemudian vaksinnya belum ditemukan sampai dengan saat ini, perawatan apa yang kemudian diberikan kepada para pasien ini? Yaitu kita memperbiki fisik dia, nutrisi. Nutrisi harus baik, vitamin-vitamin, istirahat cukup, kita membuat itu. Jadi memang membiarkan tubuh melawan sendiri begitu? Karena sampai saat ini tidak ada obat yang spesifik. Tapi begini, dari kasus yang 01 dan 02 yang kami tahu memang harus menjalani beberapa kali tes. Standarnya berapa kali tes untuk benar-benar memastikan pasien ini aman untuk kemudian dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit? Biasanya akan dites berulang, dua kali akan dites berulang. Misalnya yang pertama yang positif, secara klinis sudah baik akan dites lagi. Berapa kali harus tes ini? Dua kali. Dua kali? Dua kali hanya dua kali atau minimal dua kali? Minimal dua kali. Minimal dua kali ya? Yang kita tahu bahwa yang pasien 01 dan 02 sudah menjalani tes pertama, kemudian akan ada tes selanjutan. Nanti, kalau misalnya dia sembuh mungkin dia sudah klinis semua sudah hilang, akan dites lagi. Untuk memastikan pasti dia sudah tidak ada. Oke, begini. Ini kan memang pasien itu identitasnya benar-benar dilindungi. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada warga yang memang sudah pernah bersinggungan dengan keempat orang yang positif COVID-19 ini. Kemudian merasa perlu melapor dan mengetes diri. Ini apakah bisa di seluruh rumah sakit atau seperti apa? Bisa. Jadi misalnya orang sudah pernah kontak itu, kalau dia mempunyai keluhan seperti batuk, panas, sesa. Nah, berarti kita harus curigai. Dia harus mencari tempat senter kesehatan yang dekat, kita akan evaluasi. Apakah kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan atau seperti apa? Ya, pasti akan di. Kalau dengan gejala yang full blown sekali, kita akan langsung rujuk ke rumah sakit infeksi. Oke. Jadi begini, kalau tadi dokter juga sempat bercerita ketika kita sedang jeda, ada beberapa orang yang mungkin pernah berpergian, tapi tidak merasa, kalau berpergian tidak merasa ada simptom atau mungkin saat ini terasa ada simptom walaupun tidak pernah bersinggungan secara langsung. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini? Nah, ini memang kasus yang cukup sulit ya. Jadi akhirnya ada orang yang tidak berpergian, tapi gejalanya menyerupai. Jadi kita takutkan mungkin ada tamu dia yang betul sakit dari luar negeri, tapi belum terdeteksi. Tapi kita tetap waspada kalau dia ada keluhan batuk, panas, sesa. Nah, apalagi sudah kita X-ray, foto ronsen atau CT scan sama dia dengan gejala yang sangat drastis sekali berubah, misalnya dalam waktu beberapa jam atau dalam waktu sehari, dia bisa full blown begitu, kita curigai. Oke. Tetap kita akan rujuk. Jadi ini salah satu judul yang kami gunakan, yang Kompas TV gunakan untuk isu ini adalah bersatu melawan penyebaran corona. Karena memang tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah, harus ada kesadaran masyarakat kan ya. Misalkan mengalami gejala-gejala, seperti yang sudah dinyatakan, demam, panas, sesak nafas, begitu. Dokter boleh tidak diceritakan langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang sudah merasakan sedikit gejala saja? Jadi misalnya orang itu dia datang sama di poliklinik kita, misalnya biasanya datang ke poliklinik, semua orang ini mayoritas dia panik. Jadi saya tiap hari itu pasien penyemangat. Jadi karena dia, apalagi dia keluhan membawa keluhan, sesa. Takut banget. Takut banget dia datang, pasti kita akan lakukan X-ray. X-ray yang paling sederhana. X-ray kita lihat. Kalau dia terjadi memang cukup kabutnya, cukup beras besar banget, yaudah kita akan curigai. Walaupun dia tidak punya kontak dengan pendita yang, atau dia tidak berasal dari daerah-daerah yang endemis, tetap kita curigai. Untuk safety. Supaya orang ini jangan menular ke orang lain lagi. Jadi langsung kita kurung. Oke. Mbak Dhani, protokolnya dari empat ini yang mana yang perlu paling diketahui oleh masyarakat? Saya rasa semua perlu diketahui, tetapi satu ada protokol tentang penanganan kesehatan, soal kesehatan itu sendiri. Di sana saya rasa yang paling penting di sini adalah bahwa kita meningkatkan kesadaran publik itu menjadi penting. Karena publik nanti akan bertanggung jawab masing-masing kepada kesehatan dirinya masing-masing. Sehingga misalnya publik diedukasi bahwa hati-hati ketika ada flu, batuk pile, kemudian meningkat lagi suhu badan 38 derajat, disertai dengan sesak nafas dan segala macam, cepat-cepatlah ke dokter. Nah tadi menarik dikatakan bahwa sebetulnya ini ke tingkat kesembuhan sampai 98% lebih pasti akan sembuh. Dan dibandingkan flu burung ini memiliki tingkat misalkan kematian yang sangat rendah. Jadi intinya pertama masyarakat tetap tenang dan waspada. Yang kedua adalah bagaimana menjaga kesehatan dirinya. Sering-sering cuci tangan ya dok ya. Kemudian untuk sementara mungkin membatasi untuk masuk ke dalam kerumunan yang banyak. Kemudian menghindari untuk melakukan perjalanan di negara-negara yang diduga terpapar dan lain-lain. Ini saya rasa seperti Kompas katakan tadi bahwa bersatu melawan corona ini menjadi penting karena ini memberikan edukasi ke publik bahwa penting kita masing-masing menjaga kesehatan dirinya melalui itu. Ikut petang jawab ya. Jadi protokol ini sebetulnya memang ditujukan bukan hanya untuk kesiapan para petugas di kementerian lembaga tetapi bagaimana menghimbau juga masyarakat juga menjaga kesehatan dirinya itu. Tapi Mbak Neti cukup yakin gak dengan protokol-protokol ini dengan cara penanganan seperti ini kita benar-benar bisa meng-contain penyebaran virus ini? Iya, tadi judulnya sangat-sangat positif ya bersatu atau bersama melawan corona ini menurut saya sebagai anggota DPR RI, wakil rakyat tentu saja harus bisa bekerja sama apalagi sekarang kan masa reses. Jadi kita sudah bertekad dan Alhamdulillah di Komisi 9 kita bertekad tidak ingin membentuk panjat apalagi pansus gitu ya tapi kita atas nama kemanusiaan ingin menunjukkan pesan positif pada masyarakat kita turun ke DAPIL masing-masing, kemudian mendatangi RSUD di daerah masing-masing apalagi menjadi rumah sakit rujukan, kita mendatangi puskesmas dan juga menyampaikan pesan pada masyarakat sekaligus membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat karena sejatinya virus apapun bisa dicegah dan tangkal dengan perilaku hidup bersih dan sehat tadi salah satunya tadi ya mencuci tangan dengan air dan sabun, makan sayur dan buah, beraktifitas fisik itu menurut saya jauh lebih baik dan ini mudah-mudahan menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai menyadari bahwa ternyata kualitas kesehatan itu datang dari diri sendiri jauh lebih besar daripada layanan kesehatan seperti itu Nah soal saya mau beralih kalau begitu, ini protokolnya sudah ada salah satunya mungkin adalah soal pengawasan yang lebih ketat di perbatasan negara ada 4 negara yang masuk dalam pembatasan kunjungan ke Indonesia yaitu Tiongkok, Italia, Iran dan juga Korea Selatan Mbak Dhani bisa cerita sampai sejauh ini seperti apa pembatasan ini untuk ke 4 negara? Ya untuk sementara ini memang Ibu Menlu sudah mengatakan bahwa ada 3 negara yang menjadi epicentrum baru dilarang melakukan kunjungannya ke Indonesia 3 negara epicentrum baru diluar yang epicentrum awal ya itu Tiongkok ya betul jadi kita memiliki protokol untuk mengatur masuk keluarnya orang jadi ketika misalnya di bandara gitu kita sudah dengan gun apa namanya thermal maupun scanner dan lain-lain itu sudah kami apa namanya sudah kami lakukan gitu jadi ini ada penambahan jumlah apa namanya untuk mendeteksi soal suhu tubuh dan lain-lain itu di bandara-bandara itu sudah sudah kami tambahkan bukan fasilitas kesehatannya saja tapi juga tenaga-tenaga medisnya kemudian setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan yang intensif misalnya ditemukan orang yang dengan tanda-tanda ciri-ciri yang diduga terpapar COVID-19 kami akan memisahkannya dengan yang lainnya gitu dan kemudian di isolasi dan kemudian di pemeriksaan intensif kalau sekiranya tanda-tanda itu merujuk kepada betul diduga corona kita masukkan kepada rumah sakit dan untuk memasukkan atau mengirim ke rumah sakit ini pun juga ada protokol-protokol yang teknis-teknis betul mbak jadi bukan hanya protokol untuk mengatur orang masuk tapi juga di area sekolah juga gitu jadi misalkan kita harus selalu mencuci tangan kita harus punya hand sanitizer yang alkohol dan lain-lain itu supaya ketika kita ke keyboard gagang pintu dan lain-lain kita harus terus-terus melakukan jadi sebetulnya untuk menghadapi COVID-19 ini membuka kesadaran publik bagaimana mengedukasi soal kesehatan dirinya sendiri soal kesehatan nanti saya tanya sama dokter Danci tapi terakhir buat mbak Dhani sampai sejauh sampai kapan kira-kira akan ada pembatasan ini atau harus melihat situasi juga ya saya rasa kita melihat situasi itu dulu tetapi mbak saya rasa ini mbak apa namanya kita tahu publik juga perlu diedukasi bahwa kita harus waspada bisa jadi jumlah ini akan meningkat tetapi yang perlu publik tenang adalah kami dari pemerintah sudah siap dengan SOP dengan protokol fasilitas kesehatan tenaga medis dan lain-lain yang akan menerapkan itu semua gitu jadi dan pemerintah seperti tadi disampaikan bahwa pemerintah nggak bisa sendiri kami butuh kalangan akademisi, praktisi, media untuk menyebarkan ini semua untuk mengedukasi publik oke jadi clear pemerintah nggak santui ya bener-bener siap tapi gini dokter yang harus diketahui masyarakat adalah bahwa kasus 01-02 ini kemudian menular pada kasus 03 dan 04 ini penularannya berarti langsung kita tidak tahu apakah orang yang selama ini kita apa namanya yang berinteraksi dengan kita benar-benar aman benar-benar tidak punya virus atau tidak nah pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat paling utama cuci tangan kemudian apalagi dok? ya biasanya ya kita lakukan pencegahan ya itu kita harus pertama kan budaya hidup sehat budaya hidup sehat ya cuci tangan harus yang ideal bukan asal celup aja begitu pakai sabun minimal 20 detik 20 detik cuci secara baik kemudian etika batuk jadi misalnya kalau kita batuk di area-area pabrik kita harus tutup mulut kita pakai tisu kalau kita nggak ada mungkin kita nggak ada tisu mungkin kita pakai tangan begini supaya jangan menular ke orang lain karena itu dia jarangnya cuma dekat jadi kalau virus itu dia kan droplet infection jadi kalau orang yang jauh 5 meter nggak akan kena jadi orang dekat aja oke apakah ini juga kita jadi harus mengubah kebiasaan misalkan seperti bersalaman atau kemudian berdekatan dengan orang jadi haruskah kita kemudian jaga jarak begitu dengan orang lain kalau orang itu sakit kita harus menghindari oke misalnya dia itu sakit jadi dia harus menghindari ke daerah pabrik dia tidak boleh ke mall karena disitu ada terpapar viral kita nggak tahu soal kebiasaan salam tangan kebiasaan salam tangan ya memang sebaiknya maksudnya kalau kita tangannya kotor mungkin jangan deh oke karena kita nggak tahu ini kotor atau nggak saya rasa kita punya tradisi baru untuk salam tangan lebih baik begini salam sunda salam sunda ya lebih baik begini ini jadi sesuatu yang disarankan untuk saat ini ya begitu ya sebagai langkah pencegahan buneti terakhir sejauh mana Anda meyakini dengan melihat apa yang sudah terjadi dari Januari sampai dengan sekarang pemerintah kita bisa benar-benar menjamin kesehatan warga negaranya ya saya melihat keserusan Kementerian Kesehatan ya kita perlu apresiasi dan tentu saja kita berikan kesempatan pada mereka untuk membuktikan bahwa pengalaman di masa lalu dan juga kesiapan yang sudah dilakukan itu bisa menangani karena kemarin saja saya datang ke Dapil ternyata daerah juga sudah siap begitu artinya surat edaran sudah berjalan kemudian juga tenaga medis juga sudah dilatih jadi insya Allah kita tinggal menjalankan fungsi pengawasan berjalannya days of response, days of information begitu termasuk juga 132 rumah sakit yang disiapkan untuk menangani kasus COVID-19 ini Mbak Denny terima kasih, Mbak Denny terima kasih, Dr. Danci juga terima kasih Mbak Denny sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam